Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali Saya Noli Vilayati, kembali dapat mencumpai Anda Dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 Dan hari ini kita akan berbincang santai Bersama Haji Muhlis Misbah Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Nah saat ini rapat monitoring dan evaluasi triwulan pertama Tahun anggaran 2024 di DPRD Kota Makassar sedang dilaksanakan Nah bagaimana proses monitoring dan juga evaluasi di Komisi B saat ini? Syukur Alhamdulillah Sementara ini Saya saja ini kesini Saya sementara rapat dibawa Dengan para camat Untuk mengevaluasi Pendapatan dari Restribusi sampahnya Syukur Alhamdulillah Sudah 2 hari rapat monitoring evaluasi ini Di Komisi B Dengan mitra kerja kami Memang jujur Ini kan masih triwulan pertama ini Masih kurang lebih Sekisaran 5% Yang Program-program yang ada di SKPD Mitra kami yang jalan Nah sejauh ini Bagaimana hasil Monef triwulan pertama ini Yang kita lihat di Komisi B Yang kita duduki saat ini Ya Sebenarnya Mungkin Ada pertimbangan lain Dari BAMUS Sebenarnya jadwal yang tepat Sebenarnya untuk Monef itu Di akhir bulan April Supaya Hampir Hampir Betul-betul Mulai berjalan normal Semua kegiatan SKPD Supaya bisa Di evaluasi Ini sebanyak kan Di akhir bulan Maret Menurut saya Kurang tepat Dilaksanakan di akhir bulan Karena program Masih banyak yang berjalan Jadi karena Program memang Belum jalan sepenuhnya Makanya Pak Dewan menganggap Ini belum tepat Untuk dilaksanakan Monefnya Namanya kan Monitoring evaluasi Yang di evaluasi itu Kerjanya Ini kalau mau Baru mustar Apanya mau di evaluasi Harusnya dia bekerja dulu Baru kita evaluasi Oke Jadi memang sebaiknya Tidak dilakukan saat ini Ya Pak Dewan Sebaiknya memang pada saat Semuanya sudah Teman-teman pamus Mengagendakan di April Akhir April Tapi kenapa Akhirnya Dilaksanakannya di akhir Maret Itu lah mungkin Karena mungkin Bulan suci ramadhan Menghampir juga Bulan puat Ibu fitri Makanya mungkin Monek Monitoring evaluasi Di percepat Tapi Sukar Alhamdulillah Dari semua SKPD Sudah mulai Mulai start semua Sebenarnya Insya Allah Di Kirulan kedua Baru kita mulai Tari proses kembali Nah kalau boleh tahu Ada berapa OPD Yang hadir pada saat Rapat Monif Yang berlangsung Dua hari ini DPRD Kota Makassar Saya tidak bisa pastikan Karena Saya tidak bawa datanya Tapi yang jelasnya Kalau dari Komisi B Ada mitra kerja kami Ada dari Bapenda Ada dari Dinas Perhubungan Dinas Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pemedam Kebakaran Terus Prusda-Prusda PDAM PD Parkir PD Pasar Terminal Dan Apa namanya RPH Kewa Potong Hewan Terus Di bawah ini Para camat sekarang Dengan banyaknya tadi OPD yang disebutkan Di Komisita ya Pak Dewan ya Di Komisi B Nah di awal Evaluasi dan monitoring ini Kira-kira OPD mana Yang mempunyai kinerja Yang cukup signifikan Di awal ini Kalau saya lihat Di Dinas Kesehatan Kenapa di Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Mungkin Dinas Kesehatan ini Capainya sudah mulai Jalan sampai 15% Mungkin Apa namanya Karena memang Pelayanannya dia Mendasar Kesehatan musyarakat Makanya programnya Sudah banyak jalan Nah Katanya juga Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Rendahnya serapan anggaran Saat Monef ini ya Pak Dewan Itu kenapa Pak Dewan Sebenarnya menurut saya Bukan kurang Bukan kurang Karena memang Baru start Jadi Makanya saya bilang tadi Seharus Cebaiknya Karena namanya Rapat monitoring evaluasi Kita Kasih kesempatan ke OPD Untuk bekerja Melaksanakan apa namanya Menjalankan program-program Kerjanya Baru kita evaluasi Makanya saya bilang Sebenarnya kita terlalu cepat Meng-evaluasi ini Harusnya dia Akhir bulan April Makanya saya bilang Bukan tidak jalan Mereka baru start Tapi dengan rendahnya Serapan anggaran Apakah ada dampak Yang terjadi di OPD Sebenarnya Menurut saya Bukan rendahnya serapan Memang baru start dia Baru start Jadi nanti Sebenarnya Nanti kelihatan rendah Atau tidak Itu di Teriulan kedua Di monitoring Devaluasi Nah mungkin Apa saja harapannya Pak Dewan Mungkin agar di Teriulan kedua Nanti bisa maksimal Serapan anggarannya Dan juga bisa maksimal Kerjanya untuk OPD Ini yang penting Jadi harapan kami Harapan kami dari DPRD Kota Makassar Ususnya di Komisi B Mengharapkan semua OPD yang ada di Bawah naungan Pemerintah Kota Makassar Untuk memaksimalkan Program-program yang Sudah direncanakan Makanya mereka itu Punya perencanaan Supaya tidak Menjadi silva Maksudnya Anggaran-anggaran itu Bisa Bisa dikerjakan Yang baik Supaya Pemerintah ini normal Kalau Programnya tidak jalan Saya anggap Pemerintah tidak normal Makanya Yang harus dimatangi Itu di perencanaannya Setelah itu Di pekerjaannya Jadi harapannya Harapannya Memaksimalkan lagi Apa yang sudah direncanakan Oleh OPD-OPD Ya Pak Dewan Utamanya di Teriulan kedua Karena Bulan puasa bukan hambatan Ya betul Tidak bisa dijadikan hambatan Tetap energi Tetap semangat Pokoknya kinerja Tetap harus dipertahankan Ya Pak Dewan Nah mungkin ada pesannya Pak Dewan Untuk Wali Kota Makassar Agar Kepala OPD Bisa menggenjot Realisasi anggarannya Di teriulan kedua Kalau pesan saya Kepada Pak Wali Saya rasa Pak Wali Sudah cukup paham Dengan Apa namanya OPD-OPD yang ada Sinergitasnya cukup tinggi Oleh karena itu Mengingatkan saja Untuk Membangun Sinergi yang lebih tinggi Supaya Program-program yang ada Di KWD itu Sudah bisa berjalan dengan baik Supaya anggaran bisa Tersauh dengan baik Dan tidak menjadi Silpa yang banyak Baik Terima kasih Pak Dewan Nah mungkin Untuk Pak Dewan sendiri Kegiatan-kegiatan Kedewanan di bulan Ramadan Seperti ini Selain rapat monitoring Dan evaluasi ini Apa saja Pak Dewan Yang pasti Yang pasti Memperbanyak Iba Dari Bersedip Menghadir juga Undang-undang Membuka puasa Dan jelasnya Semua yang Bersifat kebaikan Harus Ditingkatkan Kalau perlu Dikali dua Dari bulan-bulan sebelumnya Di bulan suci Ramadhan Karena pahalanya Dilipat gandakan Betul sekali Baik Nah Pak Dewan Diluar dari rapat monitoring Dan juga evaluasi Mungkin masih ada PR Di Komisi Bapak Yang mungkin Menurutnya Pak Dewan ini Harus segera ditangani Mungkin Kalau boleh tahu PR-PR apa saja Yang harus segera terselesaikan Di Komisi B Betul deh Itu yang Yang saya mau katakan Bahwa Ada memang Berapa PR Yang perlu diselesaikan Usamanya di Perusda PD Pasar Di Perusda PD Pasar ini Ada dua Apa namanya Kegiatan yang Menurut saya Belum terselesaikan dengan baik Yaitu Pasar Butung Dengan pasar sentral itu sendiri Makanya Saya minta kepada PD Pasar kemarin Untuk Apa namanya Kalau perlu Bukan jangan mengganggu Biarlah dulu Satu bulan ini Diberi konsentrasi Untuk menjual perpedagang Insya Allah setelah lebaran Baru kita Clearkan semua Apa yang belum clear Jadi harapannya mungkin Untuk PD Pasar Seperti apa Pak Dewan? Kan Sekarang ini kan Pasar Butung Masih simpang siur Siapa pengorlahnya Terus mana lagi Yang lapak Yang habis kebakaran Yang sudah dibangun juga Belum masih simpang siur Saya dengar Kontraktornya masih merugi Ada lapak yang mau dipertanggang Ada yang mau Dibongkar Nah ini yang saya minta Supaya Dikoordinasikan dengan baik Dibicarakan dengan baik Dibicarakan dengan baik Supaya Tidak ada orang yang dirugikan Di situ Supaya win-win-win solution Bisa terbangun dengan baik Supaya Intinya Itu pekerjaan rumah Buat PD Pasar Baik Jadi mungkin yang masih menjadi PR di Komisi B Untuk khususnya di PD Pasar Ya Pak Dewan Tadi dikatakan ada dua Yang satu Pasar Butung Yang satu pasar sentral Yang masih Sampai saat ini Belum terselesaikan Tapi diharapkan Sama Pak Dewan Semoga ke depannya Bisa segera terselesaikan Masalah-masalah yang ada Dan tidak ada pihak-pihak Yang dirugikan Baik Nah untuk Pak Dewan sendiri Selama lima tahun Menjabat sebagai Wakil rakyat Apa pencapaian-pencapaian Tanta yang sudah Kita raih selama ini Pak Dewan Nah syukur Alhamdulillah Karena memang Teklan saya Melanjutkan pengabdian Syukur Alhamdulillah Pengabdian itu Bisa dilanjutkan Dengan terpilihnya kembali Dengan meraih Suara pribadi 8.125 Salah satu suara terbanyak Yang diperoleh ya Pak Dewan Suara terbanyak Suara kedua terbanyak Di depil satu Suara kedua terbanyak Di depil satu Dengan perjuangan itu Otomatis Kami bisa melanjutkan Pengabdian kepada masyarakat Karena kedewanan sebenarnya ini Adalah pekerjaan politik Untuk kemanusiaan Itu jadi situ Jadi sama 5 tahun ini pencapaiannya Apa saja Pak Dewan Ya syukur Alhamdulillah Hampir semua Kebutuhan masyarakat Terkapa dengan baik Mulai dari Kesehatan Mulai dari Pendidikan Mulai dari Pekerjaan Drainase Pekerjaan Jalanan Hampir semua Terkapa dengan baik Baik Dan dengan Diberikannya amanah kembali Seperti kata tagline-nya Pak Dewan Melanjutkan pengabdian Untuk rakyat Berarti Pak Dewan Sudah siap lagi Mengabdi untuk rakyat 5 tahun yang akan datang Dan memang Dari anak rakyat Masuk RPRD Menjadi anak rakyat Selamanya menjadi anak rakyat Dan selamanya akan tetap Melayani rakyat Baik Terima kasih Pak Dewan Untuk waktunya Jadi anak rakyat untuk rakyat Baik Terima kasih Pak Dewan Untuk waktunya Sudah mau berbincang Bersama sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Dan terima kasih juga Sahabat podcast Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Di share Dan juga di subscribe Dan sampai ketemu lagi Di obrolan buka tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih